Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Situasi kondusivitas masyarakat di wilayah kota Madiun dalam beberapa minggu belakangan ini tengah menjadi sorotan. Wali kota Madiun, Medi menegaskan bakal menindak tegas pembuat onar. Selain itu, Polres Madiun Kota juga akan menertibkan kegiatan arak-rakan atau konvoy kendaraan. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat Verkopimda Kota Madiun pada Senin malam di gedung GCEO Diskom Info Kota Madiun. Berbagai peristiwa di tengah masyarakat tengah menjadi sorotan karena dinilai mengganggu kondusivitas masyarakat. Rapat koordinasi ini melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, serta elemen masyarakat. Wali kota Madiun, Medi menjelaskan pihaknya bakal menindak tegas bagi pembuat onar atau pengganggu ketertiban masyarakat. Beberapa kejadian belakangan ini menjadi atensi tersendiri bagi pemda serta aparat keamanan. Biaknya tidak ingin kejadian serupa terulang lagi dan mengganggu program pembangunan di Kota Madiun. Peristiwa kemarin tidak akan terulang. Tidak akan terulang. Karena miskomunikasi dari anak-anak itu ada mis yang tidak ada izin dan sebagainya. Maka insya Allah dengan kondikasi malam hari ini kejadian-kejadian yang sepuluh kemarin itu tidak ada. Kapolres Madiun Kota, AKBP Suriyono mengatakan pihaknya akan menertibkan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang melakukan konvoy apalagi memakai kenal potbrong. Selain itu, kegiatan masyarakat yang melibatkan massa banyak juga akan ditertibkan jika melanggar ketentuan. Akan kami tidak tegas terkait dengan tiga hal ini. Karena ini salah satu pemicu daripada gesekan. Orang dengar nalpot yang kencang, ribut, akhirnya lempar-lemparan. Kita dari warga, kita atas nama pergeruan atau yang lainnya. Oleh karena itu, mulai hari ini dan mulai kemarin sudah kami perintahkan sebuah jajaran oloritas yang dilapangkan untuk menindak tegas semua bentuk konvoy apapun termasuk yang menggunakan nalpot. Diimbau kepada masyarakat untuk turut serta menjaga situasi kondusif yang aman dan tertib. Apalagi saat ini, pemerintah tengah berupaya memperkuat ekonomi yang terdampak kondisi pandemi COVID-19 dua tahun terakhir. Griswanto, JTV, Madiun